Yesus hari ini lagi-lagi dikisahkan menyembuhkan orang sakit di hari sabat Padahal kan dia itu tahu ya kalau menyembuhkan orang sakit itu Termasuk jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan di hari sabat Menurut aturan Yahudi Tapi ketika orang-orang protes Jawabannya Yesus itu masuk akal Dia bilang gini Siapa sih diantara kamu yang lantas gak menarik anak atau lembu Kalau anak atau lembu itu terperosok ke dalam sumur Dan kejadiannya di hari sabat Langsung pada diem Apa yang mau dikatakan hari ini Kok menurutku bahwa kasih itu adalah yang terbesar Kasih harus ditempatkan di atas semuanya termasuk aturan Masa pandemi covid-19 ini adalah masa dimana kita itu diberi kesempatan Untuk melihat agama dan peribadatan yang selamanya kita lakukan Dari sudut pandang kemanusiaan Maksudku gini Untuk menghindari penyebaran Gereja memutuskan untuk sementara waktu Meniadakan peribadatan umum Mereka sebagai gantinya mengadakan peribadatan online Ketika kemudian pandemik dirasa sudah mulai membaik Gereja dibuka tapi yang datang dibatasi Nah hal-hal seperti ini Waktu pertama kali pandemik terjadi itu membuat konflik batin dalam diriku Waduh kok gak boleh ke gereja Gimana aku bisa ikut ekaristi Gimana aku bisa menyantap tubuh dan darah kristus Padahal selama 42 tahun ini Aku selalu melakukannya hampir setiap minggu Ya itulah yang terjadi Kita justru patut mensyukuri bahwa kita diajak oleh gereja untuk memberikan kontribusi yang positif Supaya pandemik ini cepat berlalu Pertanyaannya sekarang adalah Bagaimana kalau nanti lantas setelah pandemik ini benar-benar sudah hilang Tapi orang jadi malas ke gereja Alasannya Wah ternyata kita gak ke gereja Kita oke-oke aja tuh Gimana jawab itu coba Gini kalau menurutku Lagi-lagi yang terbesar adalah kasih Artinya Ketika pandemik berlalu Dan kita masih diberi kesempatan sampai saat itu Kita ke gereja lagi Itu dalam rangka mensyukuri Kasihnya Nah untuk itulah kita perlu rajin kembali ke gereja Gue naik menurutku Naik menurutku Bih ya